Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicomania Salam satu Hobi Ini mentalnya bagus Ini teman-teman Ada konin juweh banget Gacor banget ini di video juga Beraksi teman-teman Jadi ini mentalnya Sudah bagus ya Sama orang sama kamera juga gak takut Ini teman-teman kemudian untuk Materinya pun lumayan buahnya Ini teman-teman coba kita shooting dari sini Ini dijual Rp350.000 Bunyi terus ini teman-teman Buat teman-teman yang mungkin punya konin ya Konin itu emang termasuk Burung yang cerdas ya Gampang dikasih materi Gampang dimasteri Apalagi suara kasaran pun Gampang ya dimasterin ya Ini burung Cuman kalau nyari konin Kalau untuk lomba ya teman-teman Saya sarankan ini ya Pakai untul ya Untul betina ya Cari untul betina yang Sudah dewasa ya Nah nanti diset Disetting Pakai betina Kalau untuk lomba ya Kalau untuk harian Sebisa mungkin Anu aja ya Apa itu Single ya Single factor Tidak perlu pakai betina Tapi kalau lomba saya sarankan Harus pakai betina Itu buat settingan ya Sebelum lomba Campur betina Nanti begitu Mau dikantang Betina dilepas Itu pasti bunyi Tidak mau berhenti Triknya rata-rata Seperti itu ya Disetting betina Untuk konin Yang konin Kelas lomba ya Untuk harian Tidak perlu sih Satu atau Single factor Cukup teman-teman Nah ini untuk konin Yang betina ya Ini lumayan Sudah berumur Ini lah Launya kan sudah Launya sudah maksimal Tinggal rawatan aja Karena ini Di pasar ya Jadi bukan rawatan Pribadi Di pasar itu Rawatan seadanya Cuman ini Saya lihat ini Cukup sudah Dewasa ya Buat setting Konin Yang lomba Sudah cukup Ini Sudah cukup Mumpuni lah Buat settingan Jantan Yang buat Kelas lomba Ini cukup murah ya Kalau yang betina Seperti ini Cukup Seratus ribu Aja Ini untuk Stok flamboyan Cukup banyak Kemarin banyak Yang menanyakan Flamboyan ada Enggak paham Ada Ini Flamboyan Stoknya Sepuluh ekoran Ada ya Ini baru datang juga Kemudian Untuk Harganya Sekitar Tiga puluh Lima Ribu Aja Dan sudah Banyak Yang bunyi Cukup Kesini Bawa HP Dipancing Pakai HP Langsung Bunyi Dan sudah Ngefur Teman-teman Sudah pada Ngefur Ini Ibaratnya Tinggal Ngerawat Aja Ngefur Sudah Bunyi Sudah Tinggal Kerapikan Bulu Dengan cara Sering Rajin Disemprot Sudah pada Ngefur Mantep Banget Yang tadi Buru Masran Dengan Suara Yang keras Dengan Tembaan Yang keras Flamboyan Teman-teman Jamin Sudah pada Bunyi Harganya Murah Sekali Tidak tahu Flamboyan Itu bisa Murah Saya juga Eran Padahal ini Burung 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 Nasibnya Hampir Murah Pelamboyan Nasib 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 Lalu Harga Kacor Nya pun Juga Tidak Begitu Mahal 100.000 Sudah Dapat Yang Kacor Maksimal 150 Sudah Istimewa Teman-teman Kalau Pelamboyan Saya juga Mau Membahas Satu Burung Nasib Nasib Hampir Mirip Pelamboyan Burung Bagus Warnanya Bagus Suaranya Bagus Tapi Harganya Juga Tidak Bisa Tinggi Bahkan Harga Bahannya Sangat Murah Sekali Harga Bahan Itu Ada Yang 10.000 Mungkin Orang Mikat Langsung Dari Pemikat Langsung Jualnya Mungkin 5.000 Padahal Warnanya Istimewa Warnanya Dan Hijunya Itu Ada Punggungnya Warna Hijo Menarik Hijo Nyalak Banget Gampang Bunyi Bunyinya Kayak Gini Tapi Ada Variasinya Lain Langsung Bunyi Nembak Seperti Ini Padahal Burung Bagus Ini Kalau Teman-teman Pernah Pelihara Burung Ini Tembak Tembakan Itu Juga Rapet Jadi Kayak Ciblek Jadi Kalau Di Liaran Itu Ada Tembak Lebih Rapet Dari Ini Kayak Ciblek Kalau Teman-teman Gak Tau Ini Burung Apa Ini Namanya Perenjak Pieng Kalau Di Tempat Saya Namanya Perenjak Pieng Gak Tau Di Tempat Teman-teman Apa Aduh Banyak Sembol Kita Pindah Tempat Dulu Ini Banyak Sembol Oke Kita Pindah Sini Warnanya Bagus Kombinasinya Di Atas Paru Warna Merah Terus Bunggungnya Hijau Zetun Tapi Nyala Ini Kalau Yang Jantan Kalau Yang Jantan Ekor Lancur Lancurnya Dua Jadi Kalau Full Utuh Ini Burung Tampilannya Keren Dari Segi Warna Tampilannya Keren Dan Kalau Teman-teman Pelihara Dari Kecil Itu Dimaster Suara Perenjak Biasa Perenjak Kepala Merah Itu Bisa Dimaster Cible Kebon Itu Juga Bisa Ada Yang Suaranya Seperti Itu Karena Belinya Dari Kecil Dimaster Dari Kecil Teman-teman Perenjak Piang Ini Hampir Mungkin Di Setiap Wilayah Ada Di Tempat Saya Juga Masih Ada Tiap Pagi Itu Bunyi Dan Burung Ucul-uculan Atau Lepas Ternyata Enggak Asli Dari Alam Itu Emang Ada Tembakannya Rapet Teman-teman Dan Yang Jadi Pertanyaan Seperti Yang Tadi Kenapa Burung Ini Bisa Murah Harganya Apakah Karena Burung Gampang Dicari Sebenarnya Enggak Juga Apakah Warnanya Jelek Sebenarnya Enggak Juga Warnanya Bagus Apakah Karena Suaranya Jelek Sebenarnya Enggak Juga Ya Suaranya Itu Juga Bagus Jadi Sampai Bertanya Tanya Saya Kok Bisa Murah Mungkin Teman-teman Bisa Jawab Silahkan Komen Di Kolom Komentar Ya Mungkin Ada Pendapat Sendiri Sendiri Silahkan Komen Di Kolom Komentar Siapa Tau Ada Jawaban Yang Paling Pas Teman-teman Untuk Satu Burung Cantik Yang Tragis Ini Namanya Piyeng Prenjak Piyeng Mungkin Di Teman-teman Namanya Beda Ada Yang Namanya Prenjak Pancur Prenjak Piyeng Prenjak Lumut Itu Macem-macem Namanya Di Tiap Daerah Beda-beda Kalau Di Tempat Saya Prenjak Piyeng Tapi Yang Terkenal Dari Burung Ini Terkenalnya Burung Gampang Mati Katanya Walaupun Sudah Rawatan Sudah Gampang Mati Tidak Tau Yang Pasti Seperti Apa Kalau Saya Pelihara Dulu Itu Termasuk Ya Umurnya Panjang Juga Tapi Menurut Saya Kalau Jenis Ciblek Rata-rata Agak Ringkeh Dibanding Burung Burung Yang Lain Itu Prenjak Kondisinya Agak Ringkeh Karena Mungkin Burung Ini Kecil Seperti Ini Kaki Kakinya Kecil Tapi Yang Pasti Burung Ini Gampang Ngefur Teman-teman Gampang Ngefur Burung Ciblek Piyang Oke Teman-teman Sampai ketemu Di video-video Berikutnya Nanti Kita kasih Contoh Suara Burung Ini Yang Materinan Oke Bye-bye Salam Satu Hobi Terima Sampai ketemu 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 Terima kasih.